Intro Nobody menjadi film mengejutkan di April tahun 2021 lalu. Nobody membawa kejutan bagi pecinta film thriller. Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan mijik dari sang sutradara Ilya Naisula. Nobody dibintangi oleh deretan nama besar seperti Bob Odenkir, Connie Nielsen, RZE, Alexei Serebriakov, dan Christopher Lloyd. Cerita Nobody dimulai dari sin seorang pria parubaya yang tengah diintrogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santai dia mengeluarkan rokok dan makanan kucing, Saat ditanya dirinya siapa, Bob Odenkir yang berperan sebagai Hutt Mansell hanya menjawab, Nobody, kata dia dan mengantarkan sin pada keluarga Hutt. Film ini menceritakan perjuangan seorang Hutt yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan. Hutt nyatanya membunyikan rahasia besar siapa dirinya sebenarnya dari istrinya dan dua orang anaknya. Hal tersebut terlihat dari bagaimana sikap Hutt saat ada dua pencuri yang masuk ke rumahnya. Alih-alih menunjukkan kemampuannya, Hutt malah meminta anaknya yang tengah menjatuhkan satu pencuri untuk melepaskan kedua perampok tersebut yang lebih terlihat seperti sepasang kekasih. Hal ini membuat Blake kesal karena Hutt menolak untuk membela diri atau keluarganya. Namun Hutt mengatakan ia memilih untuk melepaskan para perampok itu dan berharap untuk menjegah kekerasan yang serius. Putranya yang masih remaja, Blake akhirnya kecewa pada Hutt dan sang istri. Becca tampaknya semakin menjauh dari Hutt. Akhirnya Hutt harus rela kehilangan uang beberapa dolar dan satu arlogi miliknya. Saat ia berusaha menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak melakukan perlawanan kepada dua orang perampok tersebut kepada Blake, anak bungsunya merenjek karena kehilangan gelang kucing miliknya yang hilang terbawa oleh para perampok. Buntut dari insiden tersebut menyulut kemarahan Hutt menggusurnya pada masa lalu kelam yang sebagai lone wolf. Nalurinya mengantarkan Hutt kepada suami istri yang sedang makan malam bersama. Namun, aksi balas dendam dari Hutt harus gagal lantaran terdengar suara bayi yang merenjek. Ternyata itu adalah bayi dua perampok itu yang tengah menggunakan alat bantu pernafasan. Hutt lalu keluar dari rumah dua perampok amatir tersebut dengan rasa kesal dan malu lantaran dua orang tersebut merampok rumahnya hanya untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Hutt tidak bisa membiarkan emosinya menguap begitu saja. Ia butuh sesuatu yang bisa memuaskan nalurinya. Saat ia berada dalam sebuah bis, ia melihat gerombolan gangster yang ugal-ugalan menggunakan mobil lalu menabrak tepat di samping bis. Seperti mendapatkan hadiah, gerombolan tersebut masuk ke dalam bis dan kemudian dihajar oleh Hutt sendirian. Bukannya berakhir, ternyata adik dari Julian Kuznetsov yang diperankan oleh Alexei Serebriatov adalah salah satu yang tewas akibat dihajar oleh Hutt di dalam bis tersebut. Sialnya Julian adalah seorang penjaga uang ratusan juta dolar milik orang-orang Rusia di Amerika Serikat. Dia memiliki banyak pengawal dan terkenal dia tak segan akan membunuh seseorang jika menghalangi langkahnya. Julian pun mencari tahu siapa Serigala berbunuh domba yang telah membunuh adiknya dan mengirim rekan-rekannya ke rumah sakit hanya dengan dua tangannya saja. Saat mencari informasi, betapa kagetnya Julian mendapatkan data bahwa Hutt memiliki catatan sebagai salah satu orang paling berbahaya dari Pentagon. Namun, ia tetap meminta anak buahnya untuk mencari dan membawa Hutt dalam keadaan hidup kepadanya. Bukannya berhasil, seluruh anak buah Julian yang datang ke rumah Hutt malam itu tidak ada yang tersisa satupun. Dia kemudian makin murka dan merencanakan akan memburu Hutt oleh semua tim yang ia miliki. Namun, di sisi lain, Hutt sudah membeli kes tempat kerjanya untuk dijadikan perangkap dan arena bertarung antara dia dengan Julian. Setelah menyelesaikan semua persiapannya untuk membawa Julian kepada jebakannya tersebut, Hutt malah membakar tempat penyimpanan uang The Opsak yang dijaga oleh orang-orang Julian. Setelah membakar abis seluruh ruangan berisi uang ratusan juta dolar tersebut, kemudian Hutt datang dan makan di tempat Julian karaoke. Dia lalu berhasil memancing Julian untuk mengejarnya ke kantor yang sudah siapkan sebagai keguran Julian. Setibanya di kantornya, ternyata Hutt tidak sendirian. Di sana sudah ada saudaranya dan orang tuanya yang semula di panti jombo. Ketiganya berhasil meratakan seluruh pasukan Julian berkat kecerdasan Hutt merancang kantornya menjadi penuh jebakan. Nobody Bernard benar membawa penonton dengan perasaan tegang sepanjang pertarungan yang dramatis. Kekerasan pada film tersebut sangat mendominasi di mana pisau, pistol, dan senapan laras panjang hingga bom berkebaran selama perkelahian terjadi. Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama yakni John Wick. Film ini tidak direkomendasikan bagi penonton yang tidak merasa nyaman dengan adegan kekerasan dan darah. Namun, bagi pecinta film thriller, film ini cukup menarik dengan adegan-adegan pertarungan yang terasa sangat nyata. Dialog, alur dan pesan yang disampaikan dalam keseluruhan film Nobody bisa disampaikan dengan baik. Inti dari keseluruhan cerita ini bagaimana seorang ayah bisa saja berlaku berbeda pada saat ini. Padahal dia sudah melalui hal sangat berat dan panjang dan ia tidak pernah mengendaki kembali menjadi masa lalunya tersebut. Konklusi dari film Nobody pun terasa sangat pas di mana Hajj dan istrinya kembali membeli rumah baru dengan kemesraan yang mereka tampilkan. Padahal sebelum terjadinya kerusuhan, hal ini memang diidam-idamkan bisa terulang di mana Hajj dan istrinya bisa kembali mesra. Terima kasih telah menonton!